Beliau adalah alumni dari Prodi Peternakan Universitas Mataram, Bioteknologi Bogor Agricultural University, Mikrobiologi Bogor Agricultural University. Dan honor and reward beliau adalah sebagai The Second International Conference on Biodiversity Morphological, Psikological, and Genetic Diversity of Agrolytic Bacteria Isolate from Central Lombok, Austin. And the First International Conference of Biodiversity Identification of Agrolytic Bacteria and Itsum Agris Properties. Dan International Seminar of Mathematics and Natural Science, The Application of Probiotic Efektif Mikroorganism in Abalon, Haleotik Asinialin 1758 Larval Rearing. Dan beliau juga menerbitkan beberapa buku seperti Monograf Budidaya Abalon Lobster System MTSF dengan metode KJA yang pada tahun 2015. Dan yang kedua ada Buku Ajar Mikrobiologi Prodi Biologi pada tahun 2016. Lalu ada Buku Ajar Fisiologi Mikroba Prodi Biologi pada tahun 2017. Dan Monograf Berburu Jamur Edible LPPM Unram Press pada tahun 2020. Nah, dan untuk pemateri kedua ada Kak Hidzul Mahiza Fala, yaitu argumenter tahun 2020 yang kini berada di Prodi Pendidikan Kedokteran. Honor and Reward Beliau adalah The Second Runner-Up of National University Debating Championship and UDC University Level in 2020. Recipt of PKM-PM Funding in Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM pada tahun 2022. Dan participant of the 35 event of Ajang Petan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS kategori PKM-PM tahun 2022. Dan education beliau yaitu medical education yaitu ESCAP pada University of Mataram dan profesi medical. Oke, dan skill. Oke. Nah, sekarang kita akan beralih ke materi pertama pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Fatur Rahman MSI. Apakah Bapak Dr. Fatur Rahman MSI sudah siap untuk menjadi materi pada pagi hari ini? Insya Allah siap. Dengar suara saya? Oke. Lalu? Pada Bapak Dr. Fatur Rahman MSI, saya persilahkan. Baik. Sebentar ya, kita coba share apa yang bisa kita share. Sebentar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, Ririn, suara saya jelas? Terima kasih, Nafal. Panggilannya Dafa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. adik-adik sekalian kondisi kita masih belum hangat ini ketika saya menyebutkan kata undram jawab tiga kali jaya 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 gitu ya oke materi ini sebenarnya disampaikan oleh salah satu tokoh terpenting dari PKM beliau salah satu penggagas PKM dari UGM dan kita mesti belajar dari jawara-jawara PKM UGM mungkin sekarang tidak juara satu tetapi mereka UGM ini sudah berkali-kali menjuarai PKM oleh karena itu menggunakan slide mereka yang sudah diizinkan itu menjadi bagus buat kita ya baik buat kita karena dari sana kita belajar banyak ketimbang kita harus membuat materi yang juga belum tentu lebih baik dari apa yang mereka sudah buat kira-kira begitu ya nah rekan-rekan sekalian jadi kalau kita lihat itu ya proposal setiap tahunnya ya proposal PKM yang masuk setiap tahunnya itu berkisar dari 55.000 sampai 70.000 saya ulangi setiap tahun proposal yang berhasil di upload ke upload ke simbel Mawa itu ada sekitar 55.000 sampai 70.000 proposal itu setiap tahunnya nah dari 55.000 sampai 70.000 proposal itu ya rata-rata yang lulus pendanaan itu sekitar 7.000 sampai 10% saya ulangi saya ulangi dari sekitar 55.000 sampai 70.000 proposal yang masuk setiap tahun itu ya itu bilang tahun itu segitu itu ya kisarannya itu yang lulus didanai itu berkisar 7 sampai 10% artinya 90 sampai 93% proposal-proposal yang masuk itu langsung masuk keranjang sampah saya ulangi 93 90 sampai 93% proposal yang masuk itu masuk ke keranjang sampah nah kemudian yang lulus PIMNAS itu berkisar 1 sampai 4% itu ya kisarannya 1 sampai 4% ya sekitar 500 sampai 700 tim yang lulus atau proposal yang lulus artinya sangat kecil ya tapi yang 700 tim ini itu orang-orang yang luar biasa hebat yang luar biasa bersaing dengan begitu banyak ya kemudian menjadi orang hebat tidak ada satupun alumni PIMNAS yang tidak menjadi orang hebat hatta dia tidak juara karena setiap yang masuk PIMNAS itu adalah juara-juara saya ulangi setiap yang lulus PIMNAS yang 500 sampai 700 itu adalah semuanya adalah juara-juara dan yang juara-juara ini telah berubah mindset-nya berubah perilakunya berubah gaya berpikirnya 1000% lebih nah itu hebatnya PIMNAS ya jadi siapapun yang lulus PIMNAS mereka adalah jawara-jawara sejati nah mari kita yang dari argumen kita ingin menjadi juara kan kalau kita ingin mari kita ikuti penjelasan dari Pak Suherman ini ya baik nah ini kisarannya ya rekan-rekan sekalian yang lulus PIMNAS itu ya kemudian ada sekitar 1,3 juta mahasiswa dalam kisaran 5 tahun ini yang sudah pernah mengajukan proposal pendanaan dan mungkin ada di antar rekan-rekan sekalian yang masuk dalam kategori ini maka bersyukurlah ya karena apa karena semua universitas besar IPB UGM UI Brawijaya mewajibkan setiap mahasiswanya ikut PKM hatta hanya sukatukali tuh di universitas besar mewajibkan seluruh mahasiswanya mengikuti PKM walaupun hanya satu kali nantah undram kapan mewajibkan mahasiswanya ya mudah-mudahan Pak Rektor berani membuat apa kebijakan yang mewajibkan seluruh mahasiswa mengikuti PKM nah ini apa namanya yang tahun 2021 ini lulus tahap kedua ini lulus tahap satu dan seterusnya jadi kecil sekali nah karena sekalian bagaimana caranya supaya kita bisa lulus PIMNAS yang pertama sekali adalah buat proposal sebaik mungkin si ideal mungkin kenapa karena proposal itu nilainya besar 30% dan sebagian besar yang lulus itu adalah proposal-proposal yang dikerjakan bukan instanable gitu ya bukan secara instan bukan adakan tetapi dirancang setelah bahkan ada yang tiga bulan baru dia bisa menghasilkan proposal yang 30% dan pembimbingnya tidak cukup menghubungi pendamping itu ya hanya sekali dua kali ya kemudian laporan kemajuan itu dibuat juga sedetail mungkin ya sedetail mungkin ya karena nilainya 20% dan puncaknya adalah ketika PKP 2 performa kita pada saat PKP 2 yaitu pada saat presentasi itu nilainya 50% ya jadi PKP 2 ini bukan hanya proposal laporan kita yang dinilai tapi performa kita pada saat tampil presentasi itu nilainya 50% nah kalau kita bisa meraih performa terbaik kesempatan kita untuk ke PIMNAS apalagi kalau bisa dapat nilai 600 itu terbuka lebar ya terbuka lebar ketika PKP 2 itu penting kita mengasah public speaking ya belajar presentasi bersama mengatur ritmik mimik ritmik mimik cara kita menyampaikan semuanya body gesture kita juga diatur sehingga apa dan yang paling penting adalah kemampuan kita menjawab secara logis apa yang kita tampilkan di slide ini yang yang menjadi poin terbesarnya di PKP 2 gitu ya nah tadi yang Bapak bilang 70 apa sekian 10% yang masuk keranjang sampah itu penilaiannya hanya 1 orang dan yang dinilai hanya 1 hal bukan 1 hal ya 2 hal ya 2 hal yaitu administratif formatif dan level kreatifitasnya ya jadi hanya 1 orang penilai dan 1 orang penilai ini akan menilai titik komanya ya secara administratif mulai dari margin fontasi kemudian jumlah apa namanya jumlah judul kata-kata di judul gitu ya letak nomor halaman kemudian jumlah halaman dan seterusnya hal-hal yang kita anggap sepele yang 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 sebenarnya itu yang memasukkan kita keranjang sampah itu ya nah baru pada tahap kedua itu baru penilaian substansial nah jika secara substansial dinilai layak artinya apa yang kita tulis itu tantangan intelektualnya memadai maka proposal itu dianggap layak untuk didanai ya nanti kita sebut apa yang disebut dengan tantangan intelektual ya nah ketika di scoring kemudian lewat passing grade-nya ya baru didanai oke nah ini rekan-rekan sekalian masih banyak yang salah disini ya terutama pada pemilihan kemana saya harus memilih apakah saya harus membuat PKMPI PKMK PKMPM atau hanya membuat PKM artikel unia nah semuanya tergantung pada satu hal apa yang kita punya kalau saya lebih cenderung memilih apa passion saya ya kalau passion saya mereset menerima ini maka ambillah PMRE atau RSH tergantung bidangnya ya kalau kalau saya senang mengabdi senang berhubungan dengan masyarakat senang membantu orang maka pilihlah PKM PI atau PKM pengabdian pada masyarakat ya tapi kalau saya senang bisnis senang wira usaha maka pilihannya tentu PKM K tapi kalau saya suka seni ya sering berhubungan dengan IOT internet of thing atau hal-hal yang berhubungan dengan desain kemudian budaya bisa masuk ke PKM karsita nah saya perhatikan dari UNRAM itu PKM KC itu sebagian besar yang berhubungan dengan IOT tapi yang berhubungan dan desain misalnya desain tarian gitu ya desain grafis kemudian motif misalnya motif sesamu seperti apa yang ingin kita buat misalnya itu belum ada di kita ya nah kemudian ada video gagasan konstruktif nah ini bagi youtuber-youtuber yang pintar content kreator nah tuangkanlah kebiasaan mau videonya itu yang selfie-selfie itu ke dalam video yang berkualitas ada gagasannya di situ dan sifatnya konstruktif nah seperti itu bagi yang suka menulis tanpa harus mencari data ke lapangan maka pilihlah gagasan futuristik atau artikel linia misalnya kita punya data hasil praktikum yang datanya banyak bisa kita buat artikel linia atau kita sudah pernah dapat PKM RE misalnya atau RSH tapi tidak tembus pendanaan maka data yang sudah kita punya itu bisa kita konversi ke dalam karya ilmiah dalam bentuk artikel ilmiah itu lumayan dapat dana 3 juta belum bagi bantuan dari fakultas belum lagi apa namanya bebas UKT gitu ya dan boleh saja nanti dikonversi ke dalam misalnya kalau sempat dipublikasikan di jurnal akreditasi Sinta 4 misalnya itu bisa bisa saja dia menjadi pengganti skripsi nah kami misalnya di MIPA itu bagi yang bisa publikasi pada jurnal terakreditasi nasional minimal Sinta 4 maka dia bebas skripsi artinya itu langsung menjadi skripsinya nah siapa tau di FKIP atau di fakultas yang lain sudah digagak seperti itu baik ini kota kita oke nah ini rekan-rekan jangan sampai salah pilih ya ada PKM yang mensyaratkan harus sesuai dengan bidang keilmuan seperti misalnya PKM riset ya kalau saya program studinya eksakta maka jangan ngambil penelitian humaniora karena enggak bakalan diterima ya karena salah bidang ya tapi sama juga kalau saya misalnya prodinya riset humaniora prodinya humaniora jangan ngambil riset eksakta karena tidak mungkin diterima pasti masuk keranjang sampah ya seperti itu nah tetapi ada juga yang tidak harus sesekai bidang ilmu seperti kebirausahaan pengabdian kepada masyarakat itu tidak mesti harus sesuai bidang ilmu tapi yang lain-lain mesti harus sesuai dengan bidang ilmu termasuk juga PKM video gagasan konstruktif tidak harus sesuai bidang ilmu demikian juga dengan GFT gagasan putri konstruktif oke nah ini rekan-rekan sekalian banyak yang tidak lulus itu karena tidak membuat surat penyataan surat pernyataan yang disana menyebutkan bahwa universitas harus menyediakan 25% dari pagu 7 juta itu atau sekitar 1.750.000 ini wajib hukumnya nih jadi universitas memberikan dana 1.750.000 untuk bisa lulus pendanaan dan itu harus ditanda tangan stemper resmi oleh pimpinan fakultas oke atau pimpinan universitas dalam hal ini WR3 nah kemudian misalnya anggaran seperti itu ya berbeda dari tahun tahun sebelumnya nah ini ada beberapa perubahan ya yang gagasan konstruktif futuristik konstruktif berubah menjadi video gagasan konstruktif yang PKM gagasan tertulis berubah menjadi gagasan futuristik tertulis ini yang seling kerindu rekan-rekan sekalian ya nanti kita coba bahas ya dimana letak kekeliruannya terutama di ini 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 yang sering bermasalah nah ini PKM gagasan futuristik ini ada beberapa syarat ya syarat yang harus dipenuhi agar dia masuk dalam kategori GFT yang pertama disebut bisa masuk kategori GFT apabila satu bersifat problem solving artinya mampu memecahkan masalah yang kedua futuristik artinya masalahnya hari ini tetapi pemecahan masalahnya itu bersifat dapat diaplikasikan di masa depan gitu ya kemudian durasi penyelesaian masalahnya itu panjang tidak sebulan dua bulan tiga bulan setahun tidak jadi dia tiga sampai lima tahun baru dia bisa selesai masalah itu ya kemudian dampaknya sistemik artinya luas tidak cukup misalnya hanya menyelesaikan masalah satu desa satu kampung satu kecamatan tidak cukup jadi dia harus berdampak sistemik misalnya skala nasional serendah-rendahnya mampu menyelesaikan persoalan di tingkat provinsi jadi kalau skalanya di bawah itu seperti PKM PI misalnya atau PKM PM itu kan masalah satu MKM satu kolompok masyarakat itu bisa diselesaikan dalam waktu beberapa bulan dalam waktu tidak harus melibatkan banyak orang tapi kalau GFT itu harus melibatkan banyak stakeholder pemerintah pemerintah swasta perguang tinggi dan lain-lain dan tahelix itu harus terlibat baru bisa disebut gegasan futuristik ya nah nah apa yang harus saya lakukan kalau saya mau nulis yang pertama harus punya panduannya kita berharap panduan yang 2022 tidak terlalu banyak perubahannya kalau bisa sama dengan tahun 2023 ini sama dengan 2022 aman buat kita kalau tahun kemarin itu terlalu banyak perubahannya sementara waktu kita merubah itu terlalu mepek sehingga banyak yang tidak lulus atau tidak sempat mengubah proposalnya sehingga banyak yang tidak ter-upload nah kita berharap 2023 ini tidak terlalu banyak perubahan nah setelah kita punya panduannya setelah kita baca panduannya yang kedua pahami aturan mainnya format dan administrasi ya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh larangan larangan itu harus dipahami betul karena larangan ini yang sering memasukkan ke dalam karanjang sampah menambah itu boleh tetapi melewati larangan itu tak boleh ngerti maksudnya apa-apa yang tertulis itu harus diikuti tetapi apa-apa yang dilarang harus benar-benar dihindari boleh kita nambah asal itu bukan larangan gitu ya nah setelah memahami itu sorry setelah memahami semua ini maka kita harus mempersiapkan apa yang harus kita tulis ya apa yang harus kita tulis itu harus direnungkan tidak bisa danakan gitu ya kalau kita ingin meneliti apakah sifat penelitian itu pembuktian atau hanya untuk mengungapkan atau sifatnya eksplorasi atau sifatnya modeling ya nah saat itulah pentingnya kita baca sebanyak-banyaknya pustaka ya harus punya banyak pustaka ini kalau yang riset ini ya nah ini yang riset pustaka apa saja mulai dari jurnah termasuk di dalamnya proposal-proposal atau laporan-laporan PKM sebelumnya ya laporan-laporan PKM atau proposal-proposal PKM yang lulus pinah itu harus kita kumpulkan sebanyak mungkin nah dari situ mungkin muncul ide oh si ini sudah meneliti ini saya mau menambahkan bagian yang ini ya jadi semakin banyak kita punya tabungan atau bank proposal bank laporan semakin mudah kita menuangkan gagasan kita semakin mudah kita mencari beda apa yang kita inginkan dengan apa yang sudah ditulis orang-orang lain itu di PKM nah kalau yang tertarik pengabdian ya pengabdian pada masyarakat gini jangan pernah menulis proposal PKM menurut ide saya ide kita sendiri ya tapi basisnya harus benar-benar pada masalah mitra gitu ya kita tidak boleh berangan-angan ini seringkali yang saya perhatikan di PKM PM itu ya kita menganggap orang lain bermasalah jadi kita buat-buat masalah itu menurut angan-angan kita jadilah proposal PKM padahal seharusnya proposal PKM PM itu basisnya adalah masalah yang dihadapi oleh mitra oleh karena itu di bab 1 PKM PM itu isinya adalah analisis permasalahan mitra atau analisis situasi gitu ya oleh karena itu sebelum menulis PKM PM harus turun lapangan dulu wajib hukumnya turun lapangan dulu ketemu dengan mitra mitranya diwawancarai hasil wawancara itu yang kemudian dituangkan dari pendahuluannya jadi bukan pendahuluannya yang kita buat-buat saya ulangi di PKM PM itu pendahuluannya berisi hasil wawancara kita dengan mitra misalnya menurut Bapak Rony ketua UMKM ini misalnya bahkan bahwa begini-begini itu itu lebih disukai ya peluang besar untuk didanai ya bukan menurut Suparna dalam jurnal apa itu tidak bisa dijadikan sebagai apa tidak juga sebagai standar gitu ya oleh karena itu turun lapang menjadi syarat wajib bagi yang ingin menulis PKM PM saya ulangi bagi yang menulis PKM PM wajib hukumnya turun mencari mitra dan wawancara dengan mitra itu wajib hukumnya demikian juga dengan PKM PI lagi-lagi jarak antara kampus dengan mitra itu tidak boleh lebih dari 100 km artinya tidak boleh di pulau Sombawa sana tidak boleh melakukan PKM di luar pulau Lombok kecuali mahasiswanya sudah pindah ke UTS atau ke Universitas Samawa gitu ya demikian juga dengan PKM PI ya bedanya kalau PKM PM itu masyarakat non-ekonomi PKM PI itu masyarakat ekonomi gitu ya sama sifatnya nah untuk PKM KC rekan-rekan sekalian ya perlu juga melakukan perenungan melakukan mimpi-mimpi jadi kalau kita ingin membuat karya yang realistik yang bermanfaat manfaatnya itu buat siapa buat masyarakat bagi industri bagi negara atau kemajuan IPTEC sendiri sign to sign istilahnya ya solusi bagi masyarakat sekitar yang lebih ditonjolkan itu solusi bagi masyarakat sekitar dan rekan-rekan sekalian PKM KC yang banyak lulus sekarang ini adalah PKM KC yang berhubungan dengan IOT ya atau Artificial Intelligence atau prototype atau produk-produk yang dihubungkan secara digital gitu ya itu rekan-rekan sekalian jadi kalau kita ingin membuat produk jasa misalnya hubungkan dengan dengan HP dengan aplikasi sehingga bisa dengan mudah di upgrade secara nasional baik nah bagaimana kita mulai menulis PKMK maka harus mengecek diri dulu PKMK ini karena sifatnya bisnis maka pesen kita itu cocok tidak menjadi pebisnis ya karena PKMK itu syarat wajibnya adalah kita yang berbisnis ya kita yang berbisnis bukan masyarakat atau bukan kita membantu masyarakat untuk berbisnis tapi kita mahasiswa yang berbisnis ya jadi kalau tidak punya fashion bisnis tidak usah lah mengambil PKMK ya sulit lulusnya karena reviewer itu bisa merasakan itu oh ini punya jiwa bisnis apa tidak terbaca dari gaya penulisannya gitu ya yang kedua produk bisnisnya itu harus menonjolkan kreatifitas dan ada sentuhan iptexnya gitu ya walaupun jualan tapi jualan itu jualan kreatifitas maka munculnya industri kreatif gitu ya misalnya mau jual lele misalnya ya tidak cukup misalnya tidak cukup misalnya hanya jual lele atau pecel lele gitu ya tidak cukup ya tapi misalnya lele lele apa yang bisa menurunkan kolesterol misalnya ya apa yang macam-macam lah ya produk-produk yang kira-kira dihubungkan dengan kesehatan misalnya ya atau produk-produk yang dihubungkan dengan apa namanya fashionable fashion gitu ya misalnya dihubungkan dengan yang lain misalnya dihubungkan dengan karakteristik uniqueness yang ada di kampung kita masing-masing misalnya ya atau hal-hal unik yang ada di NTB misalnya itu bisa dimasukkan ke produk kita ya yang ketiga tidak boleh menjadi kompetitor ya jadi rekan-rekan mau bisnis tidak boleh menjadi kompetitor bagi bisnis yang sudah ada ya jadi benar-benar berbeda gitu ya dengan yang sudah ada nah itu ibaratnya kita mau jualan kita cari uang uang ke bank maka kan bank nanti akan menilai tuh menilai kelayakan usaha kita itu ya oleh karena itu di PKMK itu wajib kita membuatkan cash flow ya kita wajib membuat feasibility study selama 2 tahun ke depan ya itu yang menjadi barometer bagi penilai untuk melihat ini bisnis ini kira-kira ke depannya 1-2 tahun ke depan itu kira menjanjikan apa tidak itu bisa kita baca dari cash flow nya itu ya nah bagaimana dengan PKM KI nah PKM KI ini memang mirip dengan PKMPI ya sebenarnya kalau PKMPI itu wajib ada mitranya gitu ya mitra salah satu dari masyarakat ekonomi tetapi kalau PKMKI itu tidak perlu ada mitra ya tidak perlu kita membutuhkan mitra produknya bisa saja sama tetapi kita yang KI itu lebih menasional ya bisa ditawarkan ke siapa saja sepanjang itu bisa menyelesaikan problem yang ada ya entah itu kebutuhan masyarakat kebutuhan industri kebutuhan institusi dan seterusnya yang kira-kira satu ketika itu produk bisa di komersialkan gitu ya seperti itu tidak mewajibkan ada mitra itu hanya bedanya nah ini rekan-rekan sekalian ya kalau PKMPI wajib pada minta usaha kemudian PKMKI itu tidak butuh tidak ada keharusan bukan tidak memang tidak wajib mubah pun tidak gitu ya jadi tidak butuh sudah sama sekali adanya mitra yang penting apa yang kita buat itu adalah solusi terhadap persoalan masyarakat entah itu masyarakat umum ya masyarakat berkebutuhan khusus masyarakat dunia usaha maupun institusi pemerintah ya kebetulan butuh misalnya ya misalnya pemerintah ya institusi perguruan tinggi misalnya butuh cara agar surat itu cepat sampai dari satu unit sampai ke tangannya rektor tidak perlu lama-lama sekali ya selama ini kan lama sekali tuh buat surat sampai ke rektor itu begitu lama sehari dua hari tiga hari bahkan nah kalau ada sistem misalnya yang dibuat mampu mecahkan masalah itu sekarang dibuat tiba-tiba sudah sampai di tangan rektor misalnya 5 menit kemudian nah itu keren ya baik nah kalau yang PKM VGK video gagasan konstruktif nah ini rekan-rekan mahasiswa yang suka suka moto yang suka selfie yang suka suka prihatin terhadap persoalan SDGs ya persoalan-persoalan mendasar baik di Indonesia maupun internasional itu dibuatkan videonya nah itu menarik misalnya masalah kemiskinan para nelayan itu kan kalau kalian lihat perhatikan di sekeliling kita itu ya di sekeliling kalau ke pantai-pantai dimana ada nelayan itu kan rumahnya kumuh seadanya pada hari-hari dia menyediakan protein untuk mencerdaskan orang gitu ya tapi ya itu kehidupannya seperti itu nah kalau ada teknologi atau video teknologi atau apalah yang bisa meningkatkan sejahteraan nelayan dengan dibuatkan videonya gitu ya kira-kira video ini gagasannya sangat bisa diaplikasikan itu bagus juga gitu ya atau persoalan lain misalnya kegempaan misalnya ya bisa saja dibuat videonya sebagai contoh misalnya NTB kita ini yang rawan kegempaan dibuat video bagaimana masyarakat misalnya paham kapan dan apa yang harus dilakukan ketika gempa terjadi misalnya mulai dari mitigasi kemudian deteksi early warning system gitu ya yang bisa semua masyarakat mengakses itu gitu ya mudah dipahami kemudian dibuatkan videonya ya dibuatkan simulasinya di dalam video itu jadilah video konstruktif atau misalnya yang lain stunting itu kan menjadi persoalan SDGs kita ya persoalan besar di Indonesia dan dunia ketiga ya nah dibuatkan video tentang stunting bagaimana pemecahannya gitu ya ke depan itu bisa ya atau persoalan lahan-lahan pertanian kita yang cenderung menurun setiap tahun misalnya ya berubah menjadi bangunan bagaimana caranya supaya pemenuhan pangan itu bisa tercapai meskipun lahan pertanian kita kemudian menjadi sempit misalnya seperti itu nah ini Bapak sudah jelaskan tadi yang PKM GPT gitu ya AI ini enak saya akan selian dia hanya merupa artikel dunia bisa dari hasil riset mandiri hasil pengabdian hasil PKM tahun sebelumnya yang tidak lolos PIMNAS gitu ya tinggal dibuat dalam bentuk artikel ilmiah kalau dia bagus tulisannya 8-15 halaman bisa dapat dana 3 juta tapi tidak masuk PIMNAS gitu ya nah ini kira-kira alur ketika kita ingin apa namanya menjadi jawara PIMNAS ya itu penyiapan proposal menemukan ide kerangka ide pembentukan tim ya kemudian penyusunan proposal ini sebaiknya sudah melibatkan mulai dari sekarang sudah melibatkan dosen pendampingnya jadi kalau kalian hanya bikin-bikin gitu ya pendamping hanya hanya minta tanda tangannya doang saya jamin tidak lulus tapi kalau mau lulus mulai dari idenya sudah dikomunikasikan setelah buat dapat ide dibuatkan kelompoknya buat draftnya itulah dikomunikasikan lagi setelah jadi proposal komplit hubungi lagi dosennya ya terus begitu ya nah ketika lulus pendanaan dilakukan kegiatannya dengan baik ya kerjasama tim bagus ya dananya di apa di distribusikan sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah disebutkan gitu ya kemudian ini yang paling penting ketika pelaksanaan itu adalah logbooknya ya logbook itu harus detail ya detail rincian kegiatannya detail disertai dengan dokumen gitu ya nah kemudian pada saat PKP 2 itu tim itu sebelum masuk PKP 2 sebulan dua bulan sebelum sebulan beberapa minggu sebelum PKP 2 itu sudah latihan presentasi sesering mungkin ya nanti biasanya universitas akan memfasilitasi ketemu dengan dosen-dosen yang punya kepakaran di bidang komunikasi publik ya biasa kita pertemukan seperti itu ya yang jelas kerjasama tim kualitas isi kualitas presentasi itu akan dinilai gitu ya nah baru nanti ketika dinyatakan lulus FIMNAS kita harus buat laporan ilmiahnya artikel ilmiahnya ya kemudian mendesain poster nah di poster ini sendiri nanti ada kejuaraannya jadi ya ketika kita tidak lulus presentasi misalnya presentasi terbaik ya posternya didesain baik gitu ya karena poster dan presentasi itu sama-sama ada jawarannya gitu ya oleh karena itu ya dua-duanya harus dipersiapkan biar apa lu meng-hire meminta apa atau menyewa menyewa pakar lah yang pintar menyusun poster baik nah bagaimana caranya kita mendapatkan ide PKN ini misalnya belum punya ide nih ya anggaplah masih baru nih yang pertama seperti yang bapak katakan tadi kumpulkan proposal-proposal sebanyak mungkin sehingga menjadi bank proposal terutama proposal yang didanai tahun-tahun sebelumnya ya yang kedua berpikir kreatif kalau orang sudah membuat A kita bisa menambah A plus A plus 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 jadi kita amati ditiru baru dimodifikasi ATM itulah gitu ya jadi setiap ATM yang berujung modifikasi itu adalah kebaruan ya jadi tidak ada satu pun hari ini yang muncul tiba-tiba berbeda 100% dengan orang lain tidak ada apa yang kita hasilkan hari ini adalah gambungan gagasan-gagasan yang ada sebelum-sebelumnya orang yang saya menghasilkan ide yang murni dari dia semua berangkat dari gagasan-gagasan yang bertumpuk dari orang lain ya makanya dikenal dengan mengisi puzzle tadi tugas kita adalah mengambil puzzle-puzzle yang belum diambil orang-orang lain nah itulah yang disebut dengan kreatifitas kemudian yang berikutnya hubungi dosen hubungi PKM Center ya seperti itu ya hubungi argumen ya UKM argumen oke demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sudah mulai disana? sudah ada orang? tapi belum mulai terima kasih terima kasih kepada Bapak Dr. Fatur Rahman MSI yang telah menyampaikan materi tentang apa itu gimnas membuat-mbuat penilaian tips-tips meraih nilai terbaik sistem penyalaian proposal agar dapat didanai jenis-jenis PKM yang ada pada seperti PKM RE RSH PKM PI PKM KC lalu tips-tips mencari ide untuk membuat proposal PKM nah sekarang kita akan buka sesi tanya-jawab kepada para peserta yang mungkin masih bingung dan punya pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh beliau dapat dilakukan dengan cara raise hand atau melalui kolom chat silahkan bagi yang ingin bertanya oke dipersilahkan kepada Intan Rizky Widya Astuti untuk menyampaikan pertanyaannya oke terima kasih apakah suara saya terdengar ya terdengar oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak perkenalkan saya Intan Rizky Widya Astuti dari Prodi Kimia BNIPA disini saya izin pertanya Pak karena dari Prodi saya sudah ada beberapa tugas yang by project sebentar sebentar sesi pertanyaan untuk Bapak nanti belakangan aja ya di panel aja dulu nanti pertanyaannya belakangan Bapak lagi kasih ada cara juga ini sebentar ya oke nanti di tahap akhir aja Bapak ya baik oke terima kasih nah sesi tanya-jawab untuk Bapak Bapak Rahman kita lanjutkan di hari pagi apakah sekarang kita akan lanjut pada pemerintah di kedua yaitu Kak Hibzul Mahidza Falah apakah Kak Hibzul sudah ada di room zoom meeting baik apakah suara saya terdengar deh sudah baik terima kasih baik terima kasih atas kesempatannya mungkin saya izin untuk share screen dulu ya untuk melihat ya sebentar ya apa sudah terlihat share screennya sudah Kak baik baik ya baik kalau gitu dimulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya baik jadi disini sudah dikenalkan tadi ya di awal saya Hibzul Mahidza Falah jadi disini dapat bagian untuk sharing session ya untuk workshop dan training PKM 2023 untuk argumen sudah banyak disampaikan oleh Bapak Dokter Fatur Rahman kebetulan beliau itu dosen pendamping di PKM saya yaitu PKM-PM nah jadi disini mungkin saya akan lebih banyak terkait dengan sharing-sharing ya tentang apa saja yang harus diketahui dari PKM dari sisi mahasiswa mulai dari kenapa sih harus ikut PKM kemudian apa saja keuntungan kita ikut PKM kemudian bagaimana cara kita memulai menggerakkan ide kita dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuat atau membentuk tim ya yang bisa meraih sampai ke timnas dan juga mungkin beberapa pengalaman sedikit ketika mengikuti timnas ke 35 di malam ya mungkin saya share sedikit tentang quotes ya jadi PKM itu kaitannya erat sekali dengan lingkungan kita dengan bagaimana kita bisa menjadi sebuah solusi sebuah agent of change karena mahasiswa itu merupakan agent of change yang paling signifikan pada saat usia-usia kita menjadi seorang mahasiswa untuk membawa perubahan begitulah yang diinginkan pada dasarnya orang-orang yang ikuti PKM dan ketika dia sudah lulus nanti sampai dengan tahap timnas bagaimana dia bisa membawa idenya itu bermantul sekitar benar yang sudah digatakan Bapak Dr. Fatur Rahman bahwa menjadi seorang peserta di timnas itu bukanlah sesuatu hal yang mudah dan siapapun yang sudah bisa masuk ke timnas itu merupakan mereka itu semuanya sudah juara karena mereka bisa membawa ide-ide mereka sampai ke tingkat nasional dan bisa direkognisi bisa diketahui bisa dikenal oleh orang-orang hebat banyak orang-orang hebat di sana dengan ide-ide mereka jadi sebelum kita sampai ke tahap timnas membuka dulu pemikiran kita kita harus membuka dulu cara berpikir kita terhadap sesuatu hal jangan buat pikiran kita itu dibatasi oleh bagaimana cara pandang kita yang masih sempit jadi itu akan mempersulit kita nanti dalam menghadapi tantangan-tantangan di timnas ke depannya melalui jadi yang pertama pertanyaannya kenapa sih harus ikut PKM apa sih argensinya dalam mengikuti PKM ya jadi di PKM sendiri sebenarnya dasarnya kenapa kita itu harus ikut PKM karena memang kita sebagai mahasiswa itu memiliki nilai-nilai yang harus kita tuntut sebagai mahasiswa kalau ketika sudah lulus yaitu tridharma perguruan tinggi dimana pada tridharma perguruan tinggi itu selain kita akan mengakti kemudian kita menjadi seorang peneliti di sana itu akan menjadikan kita sebagai seorang agen perubahan yang sebut sudah saya bilang sebelumnya agent of change dimana penerapannya itu sudah dimulai di lomba PKM ini atau kompetisi PKM ini jadi urgency-nya adalah ketika kita mengikuti PKM itu melatih cara berpikir kita yang paling pertama cara berpikir kita cara mengolah sebuah ide dan bagaimana nanti kita menyusun sebuah prosedur-prosedur dalam menjalankan ide tersebut jadi kita memulai kemudian kita mengeksekusi dan yang terakhir adalah bagaimana ide tersebut itu dapat berdampak di masyarakat implementasinya itu seperti apa dan bagaimana ide-ide tersebut itu dapat bertahan atau dapat dikembangkan lagi ke depannya menjadi manfaat yang berkesinambungan jadi intinya di PKM itu seperti itu bagaimana sebuah ide tersebut mampu bertahan dan menjadi solusi yang berkesinambungan bagi lingkungan sekitar karena poinnya adalah bagaimana sebuah ide itu dapat bermanfaat jadi urgency-nya adalah bagi kita seorang mahasiswa yaitu penarapan dari nilai-nilai tridharma pengumat jadi selain itu juga bagaimana kita dapat melatih diri kita menjadi seorang mahasiswa yang seutuhnya karena kalau ditanya menjadi seorang mahasiswa itu apa sih ngapain sih jadi mahasiswa kalau ditanya hanya untuk menuntut ilmu gak mesti jadi mahasiswa dulu baru kita bisa menuntut ilmu jadi menjadi seorang mahasiswa itu adalah bagaimana kita mampu berpikir konstruktif dan juga bagaimana pikiran-pikiran tersebut itu mampu menjadi sebuah tidak hanya sebuah ide tidak hanya sebuah pikiran tapi menjadi sebuah implementasi jadi bagaimana dia bisa bermanfaat bagi orang lain jadi intinya seperti itu jangan hanya sebuah pikiran yang berdiam di kepala tapi tidak ada eksekusinya jadi bagaimana sebuah mimpi itu direalisasikan jadi itu sudah mulai ada di PKN jadi kalau masih belum ketemu motivasi masih belum ketemu apa sih ngapain saya harus ikut PKN jadi apa yang saya bilang sebelumnya itu bisa menjadi sebuah motivasi bagaimana kita menjadi mahasiswa seutuhnya bagaimana ketika kita sudah lulus kita sudah punya pikiran-pikiran yang bagaimana menjadi seorang agen perubahan dan bagaimana cara bermanfaat bagi orang lain intinya seperti itu bagaimana bisa menjadi manfaat ke orang lain jadi bukan hanya sekedar ketika kita ikut PKN itu bukan hanya sekedar kita menunaikan kewajiban dari universitas harus nyetor proposal kemudian sudah selesai kalau hanya sebatas itu saja maka niatnya ya itu saja maka akan sulit nanti sampai ke tahap timnas atau mungkin pendanaan karena apapun yang akan kita lakukan tentunya akan kembali pada niat kita dan dari niat tersebut itu akan terlihat akan terlihat sejauh mana usaha kita dalam mengikuti PKN ini jika konteksnya kita untuk meraih timnas nah kemudian dilanjut ke pertanyaan kedua apa sih keuntungannya kita itu ikut PKN karena memang pada dasarnya manusia itu digerakkan oleh sebuah pemikiran primitif yang berawal dari punishment and reward kalau kita kalau kita ingin melakukan sesuatu secara psikologisnya manusia itu ngapain untuk melakukan sesuatu itu apa yang akan diterima jika dia menerima suatu ancaman baru dia lakukan atau jika dia menerima suatu hadir baru dia melakukan hal tersebut jadi reward kita dalam ikut PKN itu apa sih jadi bukan hanya sekedar punishment jadi kalau kita di trigger oleh punishment misalnya kita mau ikut PKN tapi di mindset kita itu kalau saya gak ikut PKN nanti saya dipanggil ke KAPROD misalnya mungkin ada beberapa fakultas yang dituntut ikut tapi terpaksa jadi triggernya itu punishment jadi triggernya jadi yang menjadi di dasar dia untuk ikut PKN itu tekanan dan juga tuntutan yang bukan datang dari diri sendiri jadi kuncinya kalau mau ikut PKN itu harusnya datang dari dirinya sendiri bagaimana cara mendatangkan keinginan dari sendiri-sendiri itu ya kita lihat rewardnya itu apa jadi apa sih keuntungan mengikuti PKN kalau dari segi mahasiswa sendiri yang pertama untuk fakultas-fakultas yang sudah menetapkan program MPKM ya jadi mungkin untuk di fakultas kedokteran beberapa mungkin di fakultas di Prodi saya ya mungkin karena tidak bisa ikut MPKM jadi untuk konversinya mungkin belum berlaku tapi untuk beberapa fakultas yang lain itu ketika dia ikut PKM dan sampai ke tahap PIMNAS itu sudah bisa mengkonversi sekitar 10 SKS-nya kemudian bisa diterima judul PKM-nya itu menjadi judul skripsinya atau paling tidak dia dipermudah untuk skripsinya jadi pengalaman saya juga begitu jadi untuk skripsi itu dipermudah dan juga nilainya pun bisa langsung A atau bisa prosedurnya itu lebih mudah untuk mendapat nilai yang bagus jadi keuntungannya pertama itu mendapatkan SKS untuk konversi kemudian juga dipermudah untuk skripsinya apalagi kalau sudah mendapatkan publikasi kalau itu berarti sudah mendapatkan syarat judisium yang terpenuhi nah kemudian dari segi akademik itu yang kita dapatkan konversi SKS dan deskripsi kemudian dari segi kita secara prestasi jadi karena PKM ini itu di PKM siapa saja yang ikut PKM dan lolos sampai tahap PIMNAS itu namanya tercatat di pusat prestasi nasional atau pusat prestas dan itu memang benar tercatat kalau kita akses di website-nya namun yang baru di update sekarang baru sampai tahun 2021 jadi siapapun yang ikut PIMNAS seperti kata Bapak Dr. Patur Rahman sebelumnya yang ikut PIMNAS itu semuanya juara karena memang semua yang terdaftar namanya di PIMNAS itu sudah ada di pusat prestasi nasional jadi kalau teman-teman adik-adik sekalian kalau ada namanya kalau sudah lolos PIMNAS maka sudah pasti mendapatkan sertifikat yang namanya tercatat di pusat prestasi nasional nah apa sih keuntungannya kalau sudah tercatat di pusat prestasi nasional jadi akan banyak sekali kemudahan mulai dari ketika ingin mendaftar kerja terutama di instansi-instansi di bawah BUMN itu akan lebih diprioritaskan ketika mendaftar karena memiliki karena memiliki tadi piagam penghargaan dari pusat prestasi nasional atau PIMNAS tadi kemudian beasiswa nah beasiswa ini juga penting ketika seseorang yang sudah sampai ke tahap PIMNAS itu mendapatkan piagamnya untuk piagamnya menjadi keikut sertaan peserta di PIMNAS maka dia bisa mengikuti macam-macam beasiswa yang dimana ketika dia daftar itu akan lebih didahulukan kadang hanya untuk administrasi itu dia bisa langsung lolos jadi level-level beasiswa khusus untuk yang lolos PIMNAS itu kalau tidak salah setingkat dengan LPDP atau bahkan kalau mau ikut LPDP dengan berkas prestasi dari PIMNAS itu bisa dan itu nilainya lebih ketika diseleksi jadi keuntungannya selain dari sisi akademik itu prestasi juga sangat besar jadi buat teman-teman sekarang yang masih menganggap kalau PKM itu sebenarnya apa sih dan juga keuntungannya apa jadi yang saya sebutkan sebelumnya itu keuntungannya sangat besar jadi karena yang bisa diraih itu selain dari ilmu yang kita dapatkan untuk self-improvement self-development dan self-improvement kita bisa kita bisa mengetahui ilmu-ilmu penulisan kemudian cara berpikir konstruktif dan juga implikasinya dengan masyarakat sekitar dengan lingkungan sekitar bagaimana menjadi sebuah kepermanfaatan itu secara akademik dan prestasi sangat besar jadi dari sekarang kita ketika kita di trigger atau di bukan dipaksa bahasa ketika kita melakukan sesuatu misalnya untuk submit proposal saja jangan kita pikirkan bahwa aduh ini karena tuntutan fakultas ini karena saya dipaksa oleh kaprodu jadi hal tersebut bisa mengurangi performa kita untuk bagaimana sepenuhnya mengerjakan sebuah proposal jadi kita pikirkan saja apa reward yang akan kita dapatkan jadi harus didasarkan pada keinginan pribadi jangan karena keterpaksaan karena kan sulit jalan seperti itu nah kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yang ketiga kickstart your back time idea and team nah jadi mulai dari sekarang itu karena sudah dibuka untuk sosialisasi dan juga untuk submit proposal nanti harus sudah ada ide dan juga komposisi tim yang diinginkan untuk ikut timnas jadi target kita itu sudah langsung lolos timnas itu bagaimana kita mau membawa ide kita dan bagaimana tim yang ingin kita ikut serta di dalamnya tim yang seperti jadi untuk mungkin cerita sedikit jadi saya dan tim saya itu mulai membuat atau mulai menyusun ide itu satu tahun sebelum PKM timnas ke-34 eh satu tahun sebelum PKM timnas ke-35 ini diadakan jadi waktu itu bulan Desember itu sudah mulai merancang ide jadi tidak menunggu kapan dibukanya pendaftaran itu tapi kita sudah mulai kira-kira apa ya yang bisa kita kembangkan kira-kira ide apa yang bagus untuk menjadi ide PKM nanti jadi jangan menunggu sebuah sebuah trigger dulu jangan menunggu sebuah aba-aba dulu tapi kita inisiatif sudah mulai dari sekarang jadi intinya pertama inisiatif dulu kemudian bidang apa yang ingin kita tekuni jadi bidang yang saya ambil waktu itu dulu tentang PKM PM ya pengabdian masyarakat nah ketika kita sudah tahu kita ingin mengambil bidang apa disanalah baru kita bisa menyesuaikan idenya itu mau jadi seperti apa jadi idenya itu menjadi seperti apa disana kita bisa lihat apakah cocok atau tidak apakah arah ide saya itu lebih ke arah ke ekonomi atau lebih ke arah gagasan futuristik maka disesuaikan apakah dia akan masuk ke PKM atau dia masuk ke PKM ke GK atau GFT jadi harus punya tujuan yang dilahas pertama dan itu didasari oleh inisiatif jadi bagaimana inisiatifnya itu akan mengantarkan dia kepada pemikiran yang tersusun jadi mulai dari sekarang itu idenya harus sudah ada gambaran gambaran ingin idenya apa dan arahnya kemana itu untuk idenya kemudian tentu saja ketika idenya sudah muncul itu harus ada orang-orang di sekitar kita yang memiliki visi dan misi yang sama jadi kita memilih tim PKM bukan hanya sekedar karena saya punya teman akrab jadi saya mau ajak dia ikut jadi bukan hanya sekedar teman akrab tapi bagaimana teman-teman yang kita aja itu memiliki visi yang sama dan tidak mesti dari prodi atau fakultas yang sama karena tim saya itu ketuanya Kak Rizky Aditya itu dari fakultas teknik program studinya program studi teknik informatika kemudian ada teman saya lagi dari prodi yang sama fakultas teknik dengan fakultas teknik kemudian teknik informatika kemudian dua lagi dari FKIP satu PGSD satu lagi pendidikan bahasa Indonesia dan saya sendiri itu dari fakultas kedokteran program studinya pendidikan dokter jadi sangat beragam jadi gak mesti harus dari fakultas yang sama dan juga program studi yang sama semakin beragam semakin bervariasi dan tentunya sesuai dengan apa namanya sesuai dengan tipenya ya jadi kalau tipenya eksakta semuanya eksakta harus masuk ke PKN yang tipenya memang eksakta disana jadi semakin variatif dia kemudian tepat sasaran ide-nya dia maka nilainya itu akan lebih di mata Dewan Suri karena nanti di PIMNAS itu akan dibedakan proposal-proposal sampai dengan laporan-laporan akhir yang memiliki nilai-nilai tinggi akan ditempatkan di ruangan-ruangan dengan meraih nilai-nilai yang tinggi juga dan Alhamdulillah kemarin tim kami juga menjadi salah satu tim yang meraih nilai yang tinggi karena ditempatkan di ruangan pertama ruangan yang dimana orang-orangnya itu punya nilai-nilai yang tinggi nah mungkin saya ceritakan sedikit juga terkait dengan perjalanan sampai ke PIMNAS 35 itu seperti apa jadi dari menyusun ide PKM hingga ke tahap PIMNAS 35 jadi memang secara pengalaman secara perjalanannya itu memang tidak mudah karena ini untuk ide saya sendiri itu sudah bisa dikatakan satu tahun sebelum PIMNAS itu sudah kita persiapkan jadi memang harus dipersiapkan dari inisiatif sendiri dan juga memiliki visi dan misi yang kuat agar tidak terlena kita terhadap waktu yang panjang yang disediakan ketika kita menjalankan PKM tersebut jadi benar seperti kata Bapak Dr. Fatur Rahman sebelumnya bahwa kita mengerjakan PKM itu bukan sesuatu yang instan bukan sesuatu yang harus bisa dikerjakan secara cepat tapi dia progresif nah dari sana baru dinilai melalui apa logbook yang diisi nanti jadi logbook-logbook itu menjadi catatan kita selama mengerjakan PKM ini dan itu nilainya tinggi jadi penyusunan logbook itu juga nilainya tinggi di mata dewan juri karena itu akan menjadi parameter yang dilihat oleh dewan juri apakah benar tim kita ini mengerjakan hal-hal yang sudah kita lakukan ini jadi beberapa contohnya untuk gambar yang paling kiri ini waktu konsultasi dengan Bapak Dr. Fatur Rahman jadi seperti yang beliau bilang bahwa keterlibatan dosen pendamping dalam menyusun PKM itu sangat besar jadi tidak hanya ketika kita ingin minta bantuan untuk konsul saja baru kita menghubungi beliau namun progres sekecil apapun atau ketika kita ingin berdiskusi hal-hal yang terkait PKM itu harus sering dikomunikasikan dengan dosen pendamping jadi tidak cukup sebulan satu hampir dua kali saja tapi hampir seminggu tim kami itu bisa hampir tiap minggu itu bisa berkonsultasi kepada beliau dan mungkin waktunya juga bisa sampai beberapa jam lamanya untuk konsultasi ide-ide PKM jadi memang kita tidak bisa berjalan sendiri yang dari idenya itu dari kita sendiri tapi kita butuh sebuah rangka yang lebih kuat gitu ya kijakan yang lebih kuat yang itu adalah dosen dosen pendamping kita yang menjadi dukungan-dukungan kita dalam menjalankan sebuah ide-ide PKM sampai dengan mengerjakan jadi beliau itu merupakan figur yang memang sangat mendukung kita kalau bahasanya kalau tidak akan lengkap tim kami jika memang tidak ada dosen pendamping yang sangat berjasa untuk berkonsultasi dengan kami bahkan hampir setiap minggu setiap pekan itu ada konsultasinya kemudian yang di tengah ini ketika kita turun lapangan ke pihak mitra kita karena modelnya itu modelnya pengabdian masyarakat jadi harus setiap hari itu kita monitoring setiap hari paling tidak ada kita ikut sertakan diri kita untuk turun langsung ke mitra jadi jangan hanya sebulan sekali saja kita datang memujuk mitra tapi kalau bisa ya tiap minggu tiap pekan itu harus ada agenda kalau tidak kontrolnya itu mungkin secara langsung itu bisa dengan komunikasi melalui online misalnya lewat grup WA yang bisa dibuat nah untuk yang sebelah kanan paling kanan ini waktu pengisian materi jadi sama waktu mengunjungi mitra kemudian bagaimana kita melatih mitra dalam menggunakan waktu itu aplikasi berbasis website untuk menghafal laporan jadi disana kita memang turun langsung kita punya eksekusi yang nyata dan ini terdokumentasi dalam foto dan juga logbook nanti dan itu nilainya besar disana karena ini menjadi bukti bahwa kita itu sudah melaksanakan ide kita ke pihak mitra kita dalam bentuk pengabdian masyarakat dan bentuk PKN nah kemudian nah ini foto bersama Bapak Rektor dan juga ini ketika sudah sampai di bandara waktu itu tanggal 29 November kalau tidak salah itu berangkatnya itu dari bandara ya dari BIL kemudian ke Surabaya dulu baru ke Malang jadi waktu itu PKN 35 ini itu diadakan di Universitas Muhammadiyah Malang disana itu yang ikut untuk timnas itu yang ikut itu sekitar 19 ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia dan itu sangat-sangat apa bahasanya yang bisa lolos sampai sana itu hanya orang-orang yang benar kata Bapak Dokter Patur Rahman itu orang-orang yang memang sudah juara semua dan memang orang terpilih dan saya alhamdulillah bersyukur bisa sampai ke sana karena apa yang diterima di pendanaan menurut tokoh penting di PKM waktu itu Bapak Dokter Suraherman itu hanya ini yang menerima pendanaan belum yang submit proposal itu bisa lebih banyak tapi yang didanai itu waktu itu hanya sekitar 40 ribu 40 ribu proposal yang didanai tapi yang bisa lolos sampai ke PIMNAS itu hanya 19 ribu mahasiswa bukan dihitung timnya ya tapi 19 ribu mahasiswa kalau timnya mungkin sekitar 300 tim sekitar 300 tim dan pengalaman tahun sebelumnya di tahun 2021 yang diterima itu bisa sampai 700 tim namun pada tahun 2022 tahun kemarin yang diterima itu hanya sekitar 300 lebih tim jadi hampir setengahnya itu tidak diterima karena persaingannya lebih ketat sekarang dan kemarin itu perdana PIMNAS yang diadakan secara offline jadi secara penilaian sudah mulai lebih ketat sekarang jadi benar seperti kata kata Bapak Dr. Faturahman bahwa harus benar-benar diperhatikan seperti hal-hal sepele dalam kepenulisan administratifnya itu harus benar-benar diperhatikan ikuti sesuai buku petunjuk atau buku panduan yang disediakan nantinya jika memang tidak ada perubahan itu bisa mengikuti seperti proposal-proposal di tahun 2022 nah yang ini waktu pembukaan jadi waktu pembukaan di PIMNAS 35 kemarin ya ini di di dom di dom UMM waktu itu ya jadi memang sangat banyak mahasiswa di sana terutama untuk menampilkan gengsi-gengsi mereka dari universitasnya masing-masing jadi karena memang kalau bisa dibilang penutup daripada ajang kompetisi yang diadakan oleh Kemendikbud Kemendikbud Ristek itu memang puncaknya itu di PKM jadi mungkin ada KM Nipah kemudian ada untuk yang cabang olahraganya PEMNAS kemudian ada PKM nah yang paling tinggi maksudnya yang paling bergengsi diantara semuanya itu bisa dikatakan PKM ini yang paling bergengsi karena secara persiapan sampai dengan pelaksanaannya itu sangat luar biasa meriahnya gitu dan memang setiap universitas yang bisa membawa kontingenya sendiri ke sana itu menampilkan penampilan yang terbaik dari universitas yang mereka bawa almamater yang mereka bawa jadi kita harus memiliki visi dan misi yang tinggi jika ingin sampai ke PEMNAS kemudian yang sebelahnya ini foto dengan Bapak Dewan Juri di ruangan kami di ruangan PKM 1 yang terbilang sebelumnya itu memang ruangan yang peraih nilai-nilai tertinggi dari proposal kemudian laporan-laporan hingga pelaksanaan presentasi di PKP 2 itu seleksi eksternal sebelum ke PEMNAS itu namanya PKP 2 jadi semua akumulasi nilainya dan alhamdulillah nilainya cukup tinggi sampai ke ditempatkan di ruangan 1 nah ini foto dengan seluruh peserta di ruangan 1 tersebut untuk PKM-PM jadi ruangannya memang paling besar waktu itu dan ini di GKB 4 di Universitas Muhammadiyah Malang jadi fasilitasnya memang jadi yang disediakan memang sangat luar biasa untuk pelaksanaan PEMNAS ini karena memang seperti tadi yang saya ucapkan itu gengsinya itu memang tinggi dan kita bertemu orang-orang hebat di sana dimana kita akan bersaing dengan orang-orang dari Sabang sampai Merauke yang banyaknya itu 19 ribu tadi dengan ide-ide mereka sendiri jadi tidak cukup nantinya ketika kita sudah punya ide kita menampilkan ide kita sendiri tapi mental yang kuat juga perlu jadi karena kita tampilnya besok untuk PEMNAS 36 semudah-mudahan tetap offline tetap secara luring secara langsung akan terasa aura-aura kompetisi yang sangat besar kemudian bisa jadi aura-aura intimidasi dari tim-tim lawan atau bahkan hanya mendengar ide-ide mereka saja itu sudah membuat kita itu mungkin ciut mentalnya nah itu yang penting jadi tidak hanya dari segi ide tapi dari segi public speaking kita dan juga mental yang harus dipersiapkan nantinya ketika kita tampil di ajang PEMNAS kita harus sudah siapkan jauh-jauh hari mulai dari sekarang itu bagaimana nanti ketika ingin menampilkan idenya bagaimana cara berbicara yang bagus public speaking body language-nya seperti apa gesture-nya bagaimana intonasinya dan lain sebagainya karena teknis-teknis seperti itu akan sangat berpengaruh nanti ketika ditampilkan di dewan juri nah seperti itu untuk mungkin pengalaman-pengalaman sederhananya ini baru perjalanannya saja mungkin kalau teknisnya nanti akan dibahas panjang lebar dari moderator jika ada yang ditanyakan mungkin untuk kurang lebihnya dari saya itu untuk sharing session-nya mungkin saya kembalikan ke moderator jika ada yang ditanyakan terima kasih terima kasih Kak Ibzul karena telah menyampaikan pengalamannya saat menuju PIMNAS Kak Ibzul boleh enggak saya nanya duluan boleh-boleh silahkan dari Kak Ibzul bagaimana kelokesah atau kendala terberat Kakak untuk menuju PIMNAS itu boleh diceritakan enggak ya baik terima kasih jadi memang bagus pertanyaannya karena yang dari tadi kita lihat itu adalah keuntungannya apa kemudian apa kemudahan yang kita dapat nanti ketika kita merjakan PIMNAS ketika merjakan PKM nah tantangannya adalah yang paling pertama itu dari diri sendiri dulu ya apakah kita itu punya komitmen atau enggak mau mengerjakan PKM ini karena waktunya itu lumayan panjang dari sejak kalau kalau masing-masing orang mungkin berbeda ya tapi kalau dari tim saya itu waktu itu satu tahun dan bayangkan untuk komitmen satu tahun belum lagi diikuti dengan kesibukan dari kampus kemudian juga dengan tugas-tugas kuliah belum lagi dengan kegiatan PKM kalau diberikan dispensasi tidak masalah tapi untuk beberapa mungkin ya program studi yang waktu itu belum erat dengan PKM itu akan sulit jadi kita antur waktunya karena kita manajemen waktu yang bagus dalam mengerjakan PKM yang akan kita komitmen jadi tidak hanya ketika kita mengerjakan proposal saja komitmennya tapi bagaimana ketika kita turun lapangan nanti dan hadir dengan turun lapangan misalnya untuk program PKM yang pengabdian masyarakat turun lapangan ke masyarakat menjadi mitra kita tujuan kita untuk mengabdi di sana jadi apa yang menjadi kita itu harus kuat karena kalau tidak pasti nanti kemudian sulit mengatur waktu dengan tugas-tugas kuliah pada akhirnya ketika kita ingin berkontribuan itu tidak maksimal atau bahkan bisa kita hilang dalam tim tersebut dan yang menjadi poin besar dalam penilaian di PINAS adalah bagaimana konstruksi dari setiap tim jadi tidak ada yang mendominasi dan jangan sampai ada yang mendominasi kalau ada yang sampai mendominasi itu bisa karena ada yang sampai mendominasi paling tidak dibagi perannya saja nah itu yang dari segi pribadi jadi tahannya manajemen waktu kemudian keterbatasan selanjutnya untuk mengerikan proposal saja jangan hanya kalau kita buku tim itu hanya untuk tetapi memunis timnya itu harus tahu ketatasi si buku yang memunis tim tidak solid ini susah kerja karena bisa kemudian penyediaan jasa yang didapatkan oleh universitas tersebut kita kita mendengar ketika mendengar lawan kita itu akan dari lebih banyak dari UGM misalnya atau lebih banyak dari UB atau lebih banyak dari IPB kita mendengar universitas yang namanya sudah besar itu kita sudah duluan minder dan kita sudah memikirkan aduh kita dari Undram persiapan kita baru segini misalnya apa apa yang mau kita dapatkan sama universitas-universitas besar yang persiapannya sudah jauh lebih matang dari kita jadi yang menjadi tolak ukurnya adalah selain dari persiapan itu bukan hanya sekedar dari fasilitas yang kita terima tapi dari bagaimana kita bisa mengolah fasilitas tersebut semaksimal mungkin jadi bukan berarti ketika kita menerima fasilitas yang belum sebanding dengan mereka itu kita sudah pasti kalah bukan tapi bagaimana kita bisa mempersiapkan fasilitas yang kita punya semaksimal mungkin jadi mungkin tidak sebesar itu yang kita terima tapi kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin intinya itu jadi kita jangan kalah mental dulu jangan kita kalah jadi intimidasi ketika kita sudah sampai timnas itu itu sangat besar bahkan mungkin sebelum timnas itu intimidasinya sudah besar karena ada babak sebelum menilai presentasi kita dan itu juri-juri dari luar nah itu dia jadi ada tiga tantangan penting yang harus diperhatikan jadi dari diri sendiri seperti manajemen waktu kemudian juga dari segi tim yaitu solidaritas timnya dan yang ketiga itu dari segi mental ketika sudah tampil di depan jangan cepat minder dan juga jangan sudah merasa kalah duluan jadi yang kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa menyampaikan ide saya yang saya presentasikan ini untuk memukau juri masalah tim-tim yang lain itu pasti mereka punya rasa takut yang sama seperti kami seperti kita tapi bagaimana cara kita mengolah rasa takut tersebut agar menjadi sebuah motivasi supaya bisa lebih baik dari mereka jadi jangan kalah jangan merasa kalah hanya karena sudah mendengar universitas mereka saja kita semua sama disana punya kesempatan yang membedakannya adalah persiapan kita bagaimana cara mengolah persiapan tersebut dan juga di akhir nanti eksekusinya jadi itu dia tiga ya jadi ada manajemen waktu solidaritas tim dan juga persiapan dari segi mentalnya mungkin itu dari saya bagaimana Laughal sudah dapat terima kasih banyak baik sama-sama oke sekarang kita akan buka sesi tanya-jawab karena sesi tanya-jawab materi pertama dan kedua digabung untuk yang ingin bertanya dimohon untuk menyebutkan kepada siapa pertanyaan itu ditunjukkan sesi pertanyaan eh sesi tanya-jawab dibuka sekarang bagi yang ingin bertanya silahkan bertanya bisa dengan raise hand atau lewat kolom di mana raise hand ini di persilahkan kepada S.A.R.O. Mawaki oke baik terima kasih sebelumnya Kak Kak Hidul Pak Fatur atas kesempatannya pagi hari ini pertanyaan saya pertama untuk Pak Fatur ada ada beberapa orang yang bilang kalau dalam satu tim itu lebih baik lintas angkatan karena itu katanya masuk penilaian kalau nah menurut Pak Fatur atau mungkin nanti juga bisa dari Kak Hidul itu benar gak Kak dalam satu tim itu lebih dalam satu tim itu berpengaruh dengan angkatan terima kasih itu langsung jawab benar jadi Pak kalau kalau angkatan apakah kecil kemungkinan untuk lolos menurunkan bukan kecil kemungkinan tapi menurunkan yang seharusnya bisa dapat nilai skor maksimal jadi skornya menjadi lebih rendah dibanding yang ada angkatan karena ini terkait dengan apa kadarisasi kelanjutan dari program ke depan kera-kera begitu terima kasih satu pertanyaan boleh lagi moderator boleh lagi satu pertanyaan silahkan kalau yang ini untuk Kak Hizul ini kan kalau gak salah apa yang lolos pendanaan ini aplikasi buat belajar belajar apa namanya belajar Al-Quran kalau gak salah nah kadang ada yang mikir teman-teman bilang buat aja aplikasi ini buat aja aplikasi itu jadi mikirnya gampang yaudah buat-buat bagaimana Kak Hizul mikir kok bisa apa namanya kok bisa Kak langsung kepikiran bisa nih lolos timnas timnas kadang kalau kita buat eh buat ada aplikasi untuk penyandang disabilitas buat ada aplikasi untuk ini untuk itu kadang kayak diremaskan sekali kalau makasih Kak gimana cara kita memperkuat atau meyakinkan kalau ide kita itu bagus Kak makasih Kak baik terima kasih Antio pertanyaannya jadi ini pertanyaan yang bagus dari segi bagaimana kita memperkuat diri kita dari visi misi kita agar tidak goyah agar tidak mudah terintimidasi bahkan mungkin dari lingkungan sendiri atau dari nanti ketika di timnas kita menemukan ide-ide yang terdengar lebih bagus ya kedengarannya ya lebih bagus karena kembali lagi yang sudah dikatakan oleh Bapak Pak Doktor Batur Rahman bahwa di zaman sekarang ini adalah isu-isu tentang penggunaan internet of things atau penggunaan teknologi kemudian kesehatan mental dan juga bagaimana program-program yang didasari oleh AI atau artificial intelligence seperti robot misalnya atau program-program otomatis nah itu sangat bahasanya itu trending topic nanti ketika diangkat di kalangan timnas, nah ketika kita punya ide yang kedengarannya itu sangat apa bahasanya ya, praktikal sekali ya, maksudnya kayak tinggal buat aja kemudian ngapain ngapain, apa namanya ngapain kalau tinggal buat ini aja kan yang lain udah ada, jadi kita mikir kayak iya ya, terus istimewanya apa yang saya buat ini itu, dimana jadi kita mikirnya kayak gitu jadi kalau dari segi saya kalau ngambil kisah, kalau ngambil dari pengalaman ya, jadi memang tujuannya itu kita bagaimana memanfaatkan aplikasi yang cenderung menjadi sebuah distraksi aplikasi yang selalu menjadi sebuah gangguan ketika orang-orang ingin belajar Al-Quran atau menghafal Al-Quran, nah tapi istimewanya itu kita dapatnya disitu nilainya hal yang biasanya menjadi pengganggu itu kita balik dia menjadi sebuah pembantu, nah nilainya itu disana, jadi ketika kita sudah menemukan keistimewaan dari ide kita itu apa apalagi istimewanya ini adalah hal-hal yang terdengar oleh orang itu masa sih, ada ada nilai masa sih-nya, mending pakai Al-Quran-nya aja gitu, gak usah pakai HP tapi kita mau mengambil nilai masa sini yang disana itu, kemudian kita balik kita bisa memanfaatkan aplikasi seperti ini untuk belajar Al-Quran dan dari sana kita gali idenya jadi ketika kita sudah punya ide, pastikan kita tahu kelebihan dari ide itu apa dibanding ide-ide yang ada sebelumnya, karena seperti yang Bapak Dr. Fatur Rahman bilang juga tadi, bahwa ide kita itu bukan murni 100% hal yang baru karena disini itu bukan pekan inovatif mahasiswa ya, tapi pekan kreatif mahasiswa jadi disana kita bukan membuat sesuatu hal yang murni baru tapi kita membuat hal yang dari yang sudah ada kemudian bagaimana dia lebih bagus lagi, jadi kreatifnya itu disana di nilai kreatifnya itu disana kita sudah punya ide misalnya kita membuat sebuah prototipe atau sebuah aplikasi penyandang untuk disabilitas perlu kita tahu spesifiknya kita mau kemana sih penyandang disabilitas untuk yang apa jadi bisa jadi contohnya seperti ini jadi kita mau buat aplikasi penyandang untuk disabilitas yang tuna tuna netra jadi waktu itu ada yang judulnya itu aplikasi semacam aplikasi relawan ya untuk orang-orang tuna netra jadi kita mikir gitu gimana caranya aplikasi ini digunakan untuk orang yang tidak bisa melihat dia sudah tidak bisa melihat kemudian dia menggunakan aplikasi tapi mereka mampu mencari nilai istimewa dari aplikasinya mereka bahwa aplikasi mereka itu menggunakan sistem suara jadi seperti alat recorder yang ketika digunakan oleh tuna netra ini itu bisa menjadi sebuah aplikasi seperti gojek ya jadi ketika dipegang oleh si tuna netra ini kemudian sudah memang diaplikasikan sudah dihidupkan aplikasinya dia bisa menjadi seperti alarm bagi relawan di sekitarnya untuk membantu ini ada tuna netra mohon dibantu nah jadi seperti itu apa namanya nilai lebihnya jadi disana menjadi sebuah ciri khas jadi kita harus tahu ciri khasnya itu apa ciri khasnya itu untuk apa kemudian misalnya kita ingin membuat sebuah ide gitu ya ide aplikasi yang digunakan untuk orang-orang yang disabilitas dari segi mungkin kesulitan untuk berbicara mereka kesulitan untuk berbicara sehingga butuh bantuan nah tapi pertanyaannya adalah sekarang yang paling banyak digunakan atau yang tidak lepas dari manusia itu apa HP jadi kita membuat suatu aplikasi yang lekat dengan manusia dan bisa membantu manusia di sekitar jadi misalnya aplikasi-aplikasi seperti itu untuk orang tidak bisa berbicara apa idenya idenya misalnya aplikasi tersebut bisa digunakan sebagai aplikasi bahasa isyarat jadi bahasa isyarat portable nah saya tidak tahu ya ini idenya itu sudah ada atau belum tapi jika teman-teman bisa jika adik-adik bisa membuat sebuah aplikasi seperti itu dan itu seperti Google Translate-nya orang yang tidak bisa berbicara itu nilainya lebih bisa nilai lebihnya gitu karena dan 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 Terima kasih.